Terima kasih Anda masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung pemimpin muda saat ditanya soal gugatan usia Capres dan Cawapres yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Saat menjawab pertanyaan mahasiswa di kuliah umum di Semarang soal gugatan usia Capres-Cawapres, Anwar Usman menyinggung banyaknya anak muda yang menjadi pemimpin bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Namun Anwar meminta pernyataannya itu tak dikaitkan dengan gugatan usia Capres-Cawapres yang sedang berlangsung. Masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium menjadikan mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istambul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Sekali lagi, saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres-Cawapres, tetapi tunggu putusan MK ya. Jangan netmenu dikaitkan untuk، tetapi sekalian soplin kerana Saudara S barang dalam sentiasan Bufkat tay escapan.